Season 71, Tidak Memenuhi Harapan Dinding kota langit setinggi 100 mil dan itu hijau dan megah. Di depan gerbang kota, ada lebih dari selusin murid yang berjaga dan masing-masing aura mereka melonjak. Bahkan dengan Qin Yun dan Jiang Se-nya bersamanya, Sumo tidak memasuki kota langit tanpa hambatan karena dia diinterogasi oleh murid-murid yang menjaga kota sebelum dia bisa masuk. Kota langit sangat besar dan luas, ada pegunungan dan perairan di kota. Itu seperti sebuah negara. Saudara Qin, apakah kamu tahu apa peran dari batu kecil ini? Jiang Se-nya bertanya pada Qin Yun saat mereka semua terbang ke kota. Aku tahu, Qin Yun berkata dengan dingin. Dia jelas tahu apa batu itu, atau dia tidak akan berusaha keras untuk membelinya. Peran batu ini adalah untuk memulihkan jiwa spiritual. Apakah milikmu terluka? Jiang Se-nya bertanya dengan bingung. Iya, Qin Yun mengangguk. Setahun yang lalu, dia telah kalah dari penyihir paling kuat dari suku bertuah dan terluka parah. Jiwa spiritualnya terluka parah. Dalam satu tahun itu, dia menggunakan banyak harta karun langit yang memulihkan jiwa spiritual. Meskipun jiwanya telah banyak pulih, itu tidak pernah pulih ke puncaknya. Tidak hanya ini mempengaruhi kultifasinya, itu juga mempengaruhi kekuatan tempurnya. Meskipun untuk jiwa spiritualnya pulih sendiri, dia hanya perlu berkultifasi secara diam-diam selama 2-3 tahun, dia tidak bisa menunggu selama itu. Kontes naga langit semakin dekat dan dia harus memulihkan jiwa spiritualnya sesegera mungkin agar memiliki kesempatan untuk muncul sebagai juara. Kontes naga langit adalah acara besar. Tidak hanya anggota terkuat dari generasi muda Ancien Spirit Galaxy akan berhadapan langsung, itu juga kesempatannya. Selama dia muncul sebagai juara, dia tidak hanya akan menjadi pemimpin generasi muda dari seluruh Ancien Spirit Galaxy, dia akan menerima hadiah besar dari sekte. Dengan demikian, Qin Yun telah menyiapkan kristal spiritual yang cukup untuk membeli relik yang mampu memulihkan jiwa spiritual ketika dia mendengar bahwa itu ada di sisa olah. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu Sumo, seorang pria yang sangat kaya. Ini mudah ditangani, batu ini tidak bisa dikonsumsi. Karena dapat memulihkan kristal spiritual, Anda dan saudaramu dapat menggunakannya. Jiang Senye berkata sambil tersenyum. Apakah itu dapat memulihkan jiwa spiritual tergantung pada situasinya? Tunggu sampai saya memeriksanya. Kata Sumo, dia tidak akan membiarkan Qin Yun menggunakan batu kecil itu dulu. Akan ada masalah jika Qin Yun mengambil batu kecil itu dan tidak mengembalikannya. Dia tidak mempercayai Qin Yun. Qin Yun mampu melakukan apa saja. Nak, jangan main-main. Kesabaran saya terbatas aku akan memberimu setengah hari. Jika Anda tidak menyerahkan batu setelah itu, jangan salahkan saya atas apa yang saya lakukan. Kata Qin Yun. Wajah Sumo menjadi gelap saat tatapan tajam melintas di matanya. Orang ini sangat menjijikkan. Namun, dia masih ditoleransi untuk sementara. Sekarang bukan waktunya untuk melawannya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tepi sebuah danau kecil. Sebuah rumah kecil terletak di danau kecil. Rumah besar itu meliputi area seluas lebih dari seribu kaki dan memiliki loteng, istana, dan taman belakang yang indah. Ini rumahku, silakan masuk. Jiang Senye menyambut semua orang ke dalam mansion ketika mereka tiba di depan pintu. Mereka datang ke sebuah istana di mansion dan didudukkan oleh tuan rumah. Kakak Mo, pertama-tama kau selidiki peran dari batu kecil ini. Jiang Senye berkata kepada Sumo. Dia berharap konflik akan diselesaikan kali ini. Baik. Sumo mengangguk saat dia melirik ke ruang budidaya yang terletak di sudut istana. Biarkan saya menggunakan ruang kultivasi. Dia berkata. Jiang Senye mengangguk dan segera setelah itu, Sumo masuk ke ruang kultivasi. Dia harus terlebih dahulu memahami kegunaan batu kecil itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika batu itu tidak berguna, maka dia tidak harus berjuang untuk hidupnya dengan Kin Yun. Wajah Kin Yun dingin saat dia melirik Sumo. Namun, dia tidak menghentikan Sumo karena yang terakhir tidak dapat melarikan diri dari amarahnya. Setelah Sumo memasuki ruang kultivasi, Jiang Senye, Kin Yun, King Ya dan Fang Fei menunggu dengan tenang di istana. Di ruang budidaya. Sumo duduk bersilah saat dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan batu kecil itu. Batu hitam tinta itu sangat halus dan sentuhan hangat ditransmisikan ke tangannya. Pikiran Sumo, dia membelah sebagian kecil dari batu spiritualnya dan memasuki batu itu. Dalam sekejap, dia merasakan jiwa spiritualnya sendiri dibungkus oleh kekuatan aneh. Kekuatan ini sangat hangat dan lembut. Itu membuat jiwa spiritualnya merasa sangat nyaman. Menghangatkan jiwa spiritual, Sumo mengerutkan kening. Kekuatan aneh ini memang bisa memulihkan jiwa spiritual yang terluka dan efeknya relatif baik. Namun, apakah itu akan berhasil atau tidak pada Kian Sunyu adalah cerita yang berbeda. Ini karena jiwa spiritual Kian Sunyu telah menghilang dan hanya sedikit pemikiran yang tertinggal. Setelah beberapa saat, pikiran Sumo beralih dan jiwa spiritual meninggalkan batu kecil itu. Dia kemudian mengambil peti mati spiritual langit gelap. Sumo dengan ringan membuka sampul peti mati spiritual langit gelap saat dia melihat Kian Sunyu yang berbaring dengan tenang di peti mati spiritual langit gelap. Pikiran Sumo berubah saat itu memasuki pikiran Kian Sunyu. Di dalamnya kosong dan hanya ada fluoresensi kecil yang tak terlihat. Fluoresensi ini sangat redup, seolah-olah itu adalah bintang yang berkilau. Itu sangat lemah. Ini sebenarnya sangat lemah sekarang. Sumo mengerutkan kening saat melihat ini. Dia juga telah memeriksanya dengan cermat beberapa tahun yang lalu. Saat itu, pikiran Kian Sunyu jauh lebih kuat. Pada tingkat ini, dia mengira bahwa pikiran ini akan benar-benar hilang dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun. Setelah pikiran itu menghilang, tidak ada cara untuk menyimpannya, bahkan jika itu adalah dewa yang luar biasa. Mendesah. Saya harap batu kecil ini bekerja pada Anda. Petik 2. Sumo menghela nafas. Pikirannya segera menyelimuti pikiran Kian Sunyu saat dia meninggalkan pikirannya. Begitu pikiran ini meninggalkan tubuh Kian Sunyu, itu segera melemah dengan cepat seolah-olah akan menghilang. Tidak baik. Sumo terkejut saat dia buru-buru menempatkan pikirannya ke batu kecil. Begitu pikiran memasuki batu kecil, segera diselimuti oleh kehangatan, kekuatan aneh dan kemudian secara bertahap menjadi stabil. Sumo menghela nafas lega. Dia kemudian dengan cermat mengamati pikiran ini dan menyadari bahwa di bawah makanan dari kekuatan hangat ini, pikiran itu tidak akan tumbuh secara signifikan. Namun, itu masih berguna. Pikiran itu sangat stabil dan setidaknya seratus kali lebih kuat daripada sebelumnya di peti mati spiritual langit gelap. Agaknya, pikiran Kian Sunyu bisa bertahan di batu kecil ini selama seratus tahun atau bahkan lebih. Efek dari batu kecil itu tidak memenuhi harapan Sumo. Tentu saja, ini juga karena kondisi Kian Sunyu sangat buruk. Jika jiwa spiritual Kian Sunyu masih ada, selama itu tidak benar-benar hilang, bahkan jika itu hanya sedikit saja, dia bisa dihidupkan kembali. Kalau begitu kamu tetap di sini. Sumo menghela nafas. Segera setelah itu, dia menempatkan batu kecil di dalam peti mati spiritual langit gelap di samping leher Kian Sunyu sebelum menutup peti mati. Wajah Sumo menjadi gelap saat dia menyimpan peti mati itu. Pikiran Kian Sunyu pasti tidak bisa dikeluarkan sekarang karena telah dimasukkan ke dalam batu kecil. Tidak peduli apa, batu kecil ini tidak bisa diberikan kepada Kin Yun. Jika Kin Yun tidak akan melepaskannya, dia bisa bertarung dengannya. Bab 1712 tidak bisa membuat kesalahan besar. Sumo menghela nafas dan meninggalkan ruang budidaya. Di luar ruang budidaya di istana, Kin Yun sedang menunggu di dalam. Ketika dia melihat Sumo keluar, beberapa mata menoleh ke arahnya. Bagaimana, Kakak Su, bagaimana efek dari batunya? Jiang Senye bertanya dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak tahu siapa yang Sumo ingin selamatkan, fakta bahwa Sumo tersingkir menunjukkan bahwa telah ada hasilnya. Tatapan Kin Yun tertuju pada Sumo. Dia sudah memiliki banyak kesabaran. Jika Mo Yun gagal menghargai bantuannya, dia hanya bisa mengambil tindakan drastis. Ini berhasil, namun batunya telah digunakan oleh saya, kata Sumo. Karena batu kecil itu tidak dapat dikeluarkan untuk digunakan lagi, dia mungkin juga mengatakan bahwa batu itu telah digunakan dan membiarkan Kin Yun menyerah memikirkannya. Apa katamu? Kin Yun segera berdiri setelah mendengar ini saat wajahnya berkedip dengan amarah. Terpakai. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha pada bongkahan batu ini dan itu benar-benar habis. Maaf, kamu harus mencari yang lain. Sumo berkata sambil menatap Kin Yun. Tentu saja, Sumo tidak bermaksud demikian dan sama sekali tidak meminta maaf. Dia awalnya membeli nada ini dan tidak memiliki kewajiban untuk membiarkan Kin Yun menggunakannya. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Kin Yun sangat marah. Dengan sekejap tubuhnya, dia langsung datang ke sisi Sumo dan mengulurkan tangannya. Kelima jarinya seperti cakar saat dia langsung meraih leher Sumo. Serangan Kin Yun secepat kilat, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah dia adalah hantu, bahkan seorang pejuang marsial honoret tidak akan bisa bereaksi secepat itu. Meskipun tidak banyak kekuatan kegelapan yang melonjak dalam gerakan ini, dengan kultifasi Kin Yun, Sumo tidak akan bisa menahan diri setelah mantan mencengkeram lehernya. Jiang Senye dan Qingya langsung terkejut. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk memblokirnya. Sumo sama-sama bingung. Namun, dia sudah lama memiliki pertahanan. Bagaimanapun, orang ini adalah seorang tiran dan dia selalu waspada. Melihat tangan Kin Yun hendak meraih lehernya, Sumo langsung memutar tubuhnya dan mencap makanannya saat dia bergoyang ke satu sisi. Sambaran. Sumo berhasil menghindari pukulan Kin Yun. Namun, dia merasakan sakit yang menusuk di lehernya. Dia masih tidak dapat sepenuhnya menghindarinya karena lehernya telah tergores. Tyron, Sumo berteriak. Dia juga sangat marah. Dia sudah mentolerirnya untuk waktu yang sangat lama dan tidak bisa menahan lebih jauh. Kin Yun agak marah. Apalagi untuk Sumo. Kamu punya keahlian. Wajah Kin Yun dingin saat sedikit kesadaran melintas di matanya. Dia tidak berhasil dalam serangannya, yang membuatnya cukup terkejut. Dia bisa memberi tahu kultifasi Sumo. Dia hanya dari level 5 Marsial Honored Realm dan Kin Yun bisa membunuhnya sesuka hati. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menghentikan Sumo dalam pukulan sebelum mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Tidak pernah dia berharap untuk ketinggalan. Kekuatan gelap di tangannya melonjak saat Kin Yun menyerang sekali lagi. Saat itu, Jiang Senye dan King Ya berkelebat dan tiba di depan Sumo. Kin Yun, kamu berlebihan. King Ya berteriak dengan marah. Sister King Ya, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Kin Yun berkata dengan dingin. Dia tidak peduli apakah dia akan menyinggung King Ya atau Jiang Senye. Setelah berbicara, kekuatan kegelapan di tangan Kin Yun melonjak saat dia menyerang sekali lagi. Berhenti. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan keras. Mata Jiang Senye bersinar seperti kilat saat dia berteriak. Kin Yun, kamu tidak bisa menyerang saudaramu. Itu akan menjadi kesalahan besar. Petik 2. Kin Yun langsung bingung. Dia segera mencibir. Lelucon apa, dia hanya anak kecil. Apakah dia bisa memberontak melawanku? Petik 2. Kin Yun penuh penghinaan. Jadi bagaimana jika dia membunuh burayak kecil ini? Membuat kesalahan. Lelucon apa? Dengan status dan kekuatannya, siapa yang bisa melakukan apa saja padanya, selain dari elit realem marsial sage. Kin Yun, saudaramu dan penatua Suwushen sudah jauh ke belakang. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Teriak Jiang Senye. Apa? Penatua Suwushen. Kin Yun bingung saat mendengar ini. Dia kemudian mencibir. Jiang Senye, kamu berani mengarang kebohongan seperti itu. Berani sekali. Anda dan anak kecil ini baru saja bertemu. Apakah dia layak menerima antusiasme Anda? Petik 2. Kin Yun sama sekali tidak mempercayai Jiang Senye. Siapakah penatua Suwushen? Dia adalah kekuatan besar galaksi dan terkenal. Bagaimana dia bisa tahu Mo Yun, seorang junior tanpa nama? Kin Yun, seperti itu. Jika Anda tidak mempercayai saya, saya dapat memberitahu penatua Suwushen sekarang. Kata Jiang Senye. Kin Yun mengerutkan kening. Tampaknya itu adalah kebenaran, melihat betapa seriusnya Jiang Senye. Selanjutnya, King Ya adalah murid Suwushen dan Mo Yun adalah teman King Ya. Apakah dia benar-benar berhubungan dengan penatua Suwushen? Ini tidak mungkin. Bagaimana seekor anak kecil bisa dikaitkan dengan penatua Suwushen? Pada saat itu, Kin Yun tidak hanya ragu, bahkan King Ya dan Fang Fei pun curiga. Ini khususnya terjadi pada King Ya, yang benar-benar tercengang. Peles Maser dan guru saling kenal. Bagaimana dia tidak mengetahuinya? Apakah ini benar? Atau apakah Jiang Senye sedang mengarang cerita? King Ya dipenuhi dengan pertanyaan. Anda benar-benar mengenal penatua Suwushen? Kin Yun menatap Sumo dengan dingin saat dia bertanya dengan takjub. Jika dia benar-benar akrab dengan penatua Suwushen, maka masalah ini harus dipertimbangkan dari perspektif jangka panjang. Bagaimanapun, meskipun dia sombong, dia tidak berani menyinggung kekuatan besar alam dewa kosong. Apakah saya harus mempertanggungjawabkannya kepada Anda? Sumo bertanya dengan wajah gelap. Dia sebenarnya tidak mengenal Suwushen. Jika dia mengatakan dia tahu yang terakhir, itu karena mereka berdua adalah murid miriat World Mountain. Pada saat itu, Sumo sangat marah. Orang ini sangat penuh kebencian. Dia benar-benar mengira Sumo takut padanya dan tidak berani melawannya. Mendengar ini, wajah Kin Yun menjadi gelap. Namun, dia menekan amarahnya dan menatap Jiang Senye. Jiang Senye, saya akan memberi Anda waktu untuk membuktikan bahwa orang ini berhubungan dengan penatua Suwushen. Jika Anda tidak dapat membuktikannya, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Kin Yun menghela nafas diam-diam. Dia telah memberinya cukup wajah dan cukup toleran. Jika Jiang Senye berbohong padanya, dia tidak akan terus bersikap sopan. Kamu menunggu. Jiang Senye terkeke ringan saat dia membalikkan telapak tangannya dan pesona pesan khusus muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, Jiang Senye segera membenamkan pikirannya ke dalam pesona perpesanan dan mengirimkan pesan. Kin Yun, King Ya dan yang lainnya bingung melihat ini. Apakah Jiang Senye mengirim pesan ke penatua Suwushen? Jika memang begitu, maka itu berarti hubungan antara Jiang Senye dan penatua Suwushen tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengirim pesan ke Suwushen. Hanya mereka yang memiliki pesona perpesanan yang sama dapat menerima pesan yang sesuai. King Ya tercengang. Dia sangat akrab dengan pesona pesan yang digunakan Jiang Senye karena dia juga memiliki mantra yang diberikan guru Suwushen padanya. Tunggu, kamu akan segera tahu. Jiang Senye berkata kepada Kin Yun sambil menyimpan pesona perpesanan. Wajah Kin Yun gelap. Dia tidak percaya bahwa Mo Yun benar-benar berhubungan dengan Suwushen. Namun, karena sudah begini, dia hanya bisa menunggu. Bab 1713, Arogansi Paroki Semua orang menunggu tetapi suasana tegang tidak menghilang. Su Mo dan Kin Yun saling menatap, tidak membiarkan satu sama lain pergi. King Ya khawatir. Jika apa yang dikatakan Jiang Senye benar, maka semuanya secara alami akan mudah diselesaikan. Namun, jika tidak, tidak akan mudah untuk mengatasi kemarahan Kin Yun. Fang Fei curiga. Apakah pria bertopeng ini mengenal Jiang Senye sebelumnya? Penonton tidak menunggu lama. Dalam dua tarikan nafas, tiba-tiba kesadaran spiritual yang besar jatuh di atas rumah Jiang Senye. Kesadaran ini sangat besar dan luas, seperti aura begelombang dan agung, menyebabkan hati kerumunan berdebar kencang. Kin Yun, cukup. Suara samar yang menarik orang bergema di telinga orang banyak seolah-olah itu menggelegar. Dengan kalimat ini, kesadaran spiritual yang besar juga menghilang, setelah suara itu menghilang. Semua orang bingung karena ini adalah suara tetua agung Su Wushen dari sekte. Meskipun Su Wushen jarang menunjukkan dirinya di sekte, semua orang telah mendengar suaranya dan tidak ada keraguan bahwa itu dia. Kin Yun tertegun. Itu benar-benar penatua Su Wushen. Dia memperingatkan dia untuk tidak berlebihan. Wajahnya menjadi gelap, bagaimana mungkin? Bagaimana seorang anak kecil bisa akrab dengan penatua Su Wushen? Fang Fei sama-sama bingung. Siapa sebenarnya pria bertopeng ini, dan Holisage yang manakah dia? Bagaimana dia bisa mengenal penatua Su Wushen? King ya kagum. Kepala istana benar-benar mengejutkan, dia benar-benar mengenali gurunya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain, Jiang Sen-nya tidak terlalu terkejut. Dia telah bertemu penatua Su Wushen setahun yang lalu dan memperkenalkan dirinya sebagai murid miriat World Mountain. Dia juga tidak menyembunyikan keberadaan Sumo. Dia telah memberi tahu penatua Su Wushen tentang Sumo. Karena itu, adalah normal bagi penatua Su Wushen untuk dapat membantu Sumo. Wajah Sumo tenang. Dia ingin bertemu dengan senior yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, dia tidak pernah mengharapkan penatua Su Wushen tidak muncul. Kin Yun, kamu boleh pergi. Jiang Sen-nya memandang Kin Yun dan memerintahkan. Sejak penatua Su Wushen berbicara, dia tidak akan berani menimbulkan masalah, tidak peduli betapa beraninya dia. Baik, baik. Kin Yun menarik nafas dalam-dalam dan menatap Sumo. Dia berkata, Kali ini, ada seseorang yang membantumu. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Petik 2 Setelah berbicara, Kin Yun berbalik dan berjalan keluar. Penatua Su Wushen telah berbicara dan dia marah karena dia tidak dapat menyerang lagi. Namun, Mo Yun ini telah merusak segalanya untuknya. Jika dia bertemu dengannya lagi, dia tidak akan melepaskannya. Mendengar ancaman Kin Yun, Sumo melihat ke belakang Kin Yun pergi, dan tatapan dingin melintas di matanya. Dia telah ditindas berkali-kali olehnya. Selanjutnya, sebelum pergi, dia sebenarnya berani mengancamnya. Itu hanya kebencian. Kin Yun, aku akan mengajarimu tentang kekuatanmu selama pertempuran naga langit. Sumo berteriak. Mendengar ini, Kin Yun segera menghentikan langkahnya. Haha, apakah anda layak melakukannya? Petip 2. Tawa kecil muncul dari mulut Kin Yun. Tawanya penuh dengan penghinaan. Tanpa melihat ke belakang, dia melangkah keluar dari rumah Jiang Senye. Kin Yun tidak pernah menganggap serius Sumo. Prajurit Realm Honored Realm Level 5 bertarung melawannya di Sky Dragon Battle, bukankah itu konyol? Dia hanya memiliki sedikit lawan. Salah satunya adalah Sue Juntian dari Sekte yang sama, dua adalah Sue Wugong, iblis dari suku bertuah yang telah mengalahkannya sebelumnya, Jusen dari makhluk raksasa, serta dua iblis lainnya dari klan Skala Hitam dan klan Roh Terbang. Selain mereka, tidak ada orang lain yang menjadi lawannya. Bahkan di antara pasukan lainnya, ada banyak jenius yang telah mencapai puncak alam hormat level 9. Kin Yun adalah seorang jenius. Jenius Tok, hanya kesombongannya yang membuatnya berharap untuk melampaui lawan yang lebih kuat darinya. Dia tidak akan peduli dengan mereka yang tidak pantas untuknya. Arogansi paroki, Su Mo mencibir. Kin Yun sangat sombong sekarang, namun Su Mo akan membuatnya mengerti bagaimana menjadi seorang pria ketika saatnya tiba. Kin Yun pergi dan Fang Fei juga tidak tinggal, pergi dengan wajah cemberut. Hanya Su Mo, Jiang Senye dan King Ya yang tersisa di istana. Kakak Mo, bagaimana kamu tahu guru? Juga, Saudara Jiang, bagaimana Anda mengenal guru? Apakah kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya? King Ya bertanya dengan kebingungan terukir di seluruh wajahnya, mengajukan serangkaian pertanyaan. Su Mo tersenyum tipis dan berkata, King Ya, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Saudara Jiang dan saya memiliki hubungan pribadi yang baik. Dia tahu identitas asliku. Petik 2. Ah, ternyata kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya. King Ya langsung mengerti. Dia tahu bahwa keduanya telah pergi ke wilayah Sage sejati sebelumnya dan bertemu satu sama lain sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka mereka benar-benar memiliki hubungan pribadi. Lalu kepala istana, bagaimana Anda tahu guru? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kebetulan, Su Mo tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Meskipun King Ya dapat dipercaya, dia tidak bisa mengungkapkan hal-hal tentang miriat world mountain kepada orang luar. Saudara Su, saya tidak berharap Anda memiliki identitas seorang kepala istana. Anda dan King Ya memiliki kekuatan yang sama. Jiang Senye bertanya pada Sumo saat dia mendengar King Ya berbicara dengan Sumo. Ini hanya kekuatan kecil, akulah penguasa sekte. Sumo menggelengkan kepalanya dan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang istana Cakrawala. Jiang Senye menganggup dalam diam dan berbalik untuk melihat King Ya. Dia tersenyum, Saudari King Ya, Saudara Su, dan saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Mengapa kamu tidak kembali dulu? Aku akan menemukanmu besok. Petip 2 King Ya bingung mendengar ini. Dia menatap dengan mata membelalak ke arah Jiang Senye dan kemudian menatap Sumo dan mengerucutkan bibirnya. Apakah ada rahasia? Sangat rahasia. Petip 2 Haha, tidak heran kamu adalah juniorku. Jiang Senye tersenyum. Meskipun dia tertarik pada King Ya, dia tidak akan membiarkan ini mempengaruhi masalah bisnis. King Ya agak tidak senang. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak tinggal di sana saat dia berbalik untuk pergi tanpa daya. Kakak Su, duduk. Jiang Senye memanggil Sumo setelah King Ya pergi. Keduanya duduk di istana. Kakak Su, seberapa yakin kamu muncul sebagai juara di Sky Dragon Battle? Jiang Senye menatap Sumo. Sampai hari itu, Sumo dan kultivasinya berada di puncak alam hormat level 5. Namun, hanya ada satu setengah tahun tersisa sampai Sky Dragon Battle dan mereka hanya terdesak waktu. Agak percaya diri, Sumo berkata dengan suara yang dalam. Sebelum pertempuran naga langit, tidak ada masalah meningkatkan kultivasinya sebanyak dua tingkat lagi. Bahkan tiga mungkin. Namun, dia tidak yakin 100%. Lagipula, ini adalah pertempuran para jenius top di bawah 100 tahun di Ancient Spirit Galaxy. Jika dia bisa melawan para jenius yang berpartisipasi, orang lain juga bisa melakukannya. Jiang Senye terdiam saat dia merenung. Bagaimana denganmu? Sumo bertanya. Bab 1714, lawan kuat. Mendesah. Saya bahkan tidak setengah percaya diri. Saya mungkin juga mengatakan bahwa saya sama sekali tidak percaya diri. Jiang Senye menghela nafas. Kultivasi Anda meningkat terlalu lambat. Kata Sumo. Meskipun kecepatan peningkatan kultivasi Jiang Senye sedikit lebih tinggi daripada seorang prajurit biasa, itu masih terlalu lambat. Ini tidak lambat. Saya telah mengumpulkan beberapa harta karun langit yang sangat berharga. Saya juga mendapat bantuan dari senior Suushen. Dalam waktu singkat, kultivasi saya akan terus meningkat. Hanya saja pesaing saya terlalu kuat. Kata Jiang Senye dengan serius. Siapa pesaing yang kuat? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah mendengar tentang beberapa, tetapi tidak semuanya. Izinkan saya mencantumkannya untuk Anda. Jiang Senye berkata, dia sangat jelas tentang semua jenius yang kuat di Ancient Spirit Galaxy yang berusia di bawah 100 tahun. Jiang Senye terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan. Yang pertama adalah Hugong dari Sorcerer Tribae. Kultivasinya telah mencapai Saga Tubi dan dia memiliki Twin Fighting Souls. Dia memiliki tubuh roh darah yang berada di peringkat 114 di Dewan Badan Khusus Archean. Ia memiliki keterampilan paling kuat, skill penyihir terlarang, Blood Cloud Rebellion, terkuat. Selain itu, ada iblis paling kuat, Sui Juntian dari Sekte 3 Dewa Saya. Broter Sui juga memiliki jiwa pertarungan kembar. Meskipun dia tidak memiliki konstitusi tubuh khusus, dia memiliki skill bela diri Arkan. Dia telah mengolah 64 Divine Elixir dan kekuatan tempurnya tak terkalahkan, sebanding dengan Marsial Saga. Ada juga Jusen dari Giant Banks. Dia telah membudidayakan jenis tubuh pertarungan Sembilan Naga. Kekuatan tempurnya sama-sama menakutkan. Tinjunya dapat menghancurkan bintang dan memiliki kekuatan dan pertahanan yang tak tertandingi. Tak seorang pun dari levelnya adalah tandingannya. Ada juga Heidi dari klan Skala Hitam, kultifasinya juga dari calon petapa. Petik 2. Jiang Senye perlahan memperkenalkan mereka saat Sumo mendengarkan dengan tenang. Dia tidak menyela, tapi alisnya berkerut erat. Meskipun dia sudah mengharapkan lawannya menjadi sangat kuat, dia telah meremehkan beberapa jenius. Apakah kamu masih setengah percaya diri? Jiang Senye bertanya pada Sumo setelah beberapa saat memperkenalkan lawan. Bukan karena dia ingin menurunkan semangat Sumo, melainkan membiarkan Sumo memahami betapa menakutkannya pesaing yang akan datang. Sui Juntian memiliki 64 Divine Pills. Bagaimana dia membudidayakannya? Sumo tidak menjawab tapi bertanya balik. Dia juga dari Archean Martial Skill, namun, saat itu dia telah mencoba yang terbaik untuk menumbuhkan 49 Spirit Swires dan akhirnya menggabungkannya untuk membentuk 5 Divine Pills. Namun, Sui Juntian telah membudidayakan 64 di antaranya. Ini terlalu mengejutkan. Tentu saja, 64 Pills Surgawi itu pasti pusaran spiritual kental dan tidak berbaur. Bagaimana saya tahu? Jika saya tahu, saya akan membudidayakannya juga. Kata Jiang Senye. Dia tidak bisa berkata-kata. Blood Cloud Rebellion sangat kuat. Sumo bertanya sekali lagi. Tentang skill Sorcerer terlarang dari Sorcerer 3B, dia hanya mengetahui Souls of the Dead Scale. Dia tidak mengenal yang lain. Blood Cloud Rebellion sangat menakutkan. Jika orang yang sama menunjukkannya, itu akan menjadi setidaknya beberapa kali lebih kuat dari Souls of the Dead Scale. Kata Jiang Senye. Uff. Sumo menghela nafas. Tekanannya sangat besar. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Kultivasinya sekarang meningkat pesat, begitu pula kekuatan mentalnya. Dia menganggap bahwa caotik energi dapat stabil untuk jangka waktu yang lebih lama. Selama penanamannya naik, masih ada jaminan. Kali ini, dia harus menyelesaikan misi Myriad World Mountain. Ini karena jika dia gagal melakukannya, dia akan dihadapkan pada kematian dan suku Sorcerer tidak akan melepaskannya. Selain orang-orang yang saya sebutkan, ada juga jenius yang jauh lebih kuat. Qin Yun adalah salah satunya. Kekuatan sub-level lainnya termasuk para jenius iblis yang telah mencapai puncak alam hormat level 9. Mereka juga tidak bisa diremehkan. Memperingatkan Jiang Senye. Baik. Sumo menganggup dan terdiam sesaat. Dia bertanya, Saudara Jiang, saya sekarang dicari oleh suku bertuah. Ini pasti akan memengaruhi partisipasi saya dalam pertempuran naga langit. Apakah Anda pikir Anda bisa? Petik 2. Tanpa menyelesaikan kalimatnya, Jiang Senye melambaikan tangannya dan mengotongnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Kamu melakukan tugas ini untuk miriat World Mountain. Saudara Su Wushen secara alami akan membantu Anda. Petik 2. Itu hebat. Sumo menghela nafas lega. Inilah yang dia khawatirkan. Jika dia muncul, suku Sorcerer akan ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam Sky Dragon Battle? Dia bahkan tidak akan bisa menyelesaikan misinya. Pada saat berikutnya, tak satupun dari mereka berbicara saat mereka terdiam. Sumo memandang Jiang Senye dan tertawa, Saudara Jiang, apakah kesulitan ini membuatmu bingung? Mendengar ini, Jiang Senye tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Bakat saya secara alami tidak lebih lemah dari yang lain. Hanya saja saya tidak berkultivasi selama beberapa tahun. Waktunya terlalu ketat. Petik 2. Jiang Senye merasa tidak berdaya. Jika Sky Dragon Battle diadakan setahun kemudian, dia yakin bisa merebut kejuaraan. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak percaya diri. Itu banyak tekanan. Ayo lakukan yang terbaik. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Selama mereka melakukan yang terbaik, bahkan jika mereka tidak berhasil, dia menganggap bahwa Miriat World Mountain tidak akan menyalahkan mereka. Sepanjang hidupnya, dia terus maju di bawah tekanan. Jika tidak ada tekanan terus-menerus, dia tidak mungkin tumbuh seperti sekarang. Ya, mari lakukan yang terbaik. Jiang Senye mengangguk. Saudara Jiang, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Sumo bangkit saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Senye. Saudara Su, dunia luar berbahaya sekarang. The Sorcerer 3B mencarimu kemana-mana. Mengapa Anda tidak tinggal di Sekte Tiga Dewa selama beberapa hari? Jiang Senye bertanya. Tidak apa-apa, aku akan berhati-hati. Sampai jumpa di Sky Dragon Battle. Sumo menggelengkan kepalanya, dia bukan dari tiga Dewa Sekte dan tidak mungkin terus tinggal di sana. Tidak ada gunanya tinggal di sana selama beberapa hari lagi. Baik, aku akan mengirimmu pergi. Jiang Senye menghela nafas. Segera setelah itu, Jiang Senye mengantar Sumo keluar dari mansion, sepanjang jalan menuju gerbang Sky City. Selamat tinggal. Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Senye dan kemudian bergegas ke langit, menghilang kebatas tak berujung. Melihat ini, Jiang Senye kemudian kembali ke rumahnya sendiri. Setelah meninggalkan Sky City, Sumo dengan cepat melanjutkan. Dia tidak bisa tinggal di Danau Guang. Dia sudah menunjukkan dirinya di sana dan ada risiko ketahuan oleh suku Sorcerer. Akan lebih baik untuk mengubah lokasinya. Danau Guang sangat besar. Sumo menuju ke timur. Setelah terbang selama satu jam, dia kemudian berhasil terbang keluar dari Danau Guang. Setelah meninggalkan Danau Guang, Gurun luas muncul di depan Sumo. Itu emas dan tak terbatas. Gurun ini adalah tempat persembunyian. Sumo berpikir sendiri. Dia bersiap untuk tidak pergi jauh dan bersiap mencari tempat untuk mundur di Gurun untuk meningkatkan kultifasinya sampai pertempuran naga langit. Setelah terbang sebentar di Gurun, Sumo turun dan bersiap untuk pergi ke gundukan pasir di bawah. Tepat pada saat itu, suara pecah yang menusuk telinga datang dari belakang. Sumo berbalik, hanya untuk melihat bahwa puluhan ribu mil di belakang, pedangki yang sangat tajam berada di awan putih, seolah-olah itu adalah pelangi putih. Itu berlari melalui langit dan berkelebat ribuan mil, datang ke arahnya. Di balik pedangki, wajah dingin muncul. Itu milik seorang wanita cantik. Orang ini tidak lain adalah Fang Fei. Bab 1715, dia sebenarnya jenius teratas. Sumo kaget. Wanita itu sebenarnya mengikutinya, namun dia tidak menyadarinya. Tanpa sempat berpikir, tubuh Sumo berkedip saat dia gemetar. Ini tidak terlalu sulit karena Fang Fei menyerang dari jarak jauh. Sambaran. Suara air merobek bergemas saat Fang Fei terbang dan berdiri di depan Sumo. Serahkan batu roh pemulihan dan aku akan melepaskanmu. Fang Fei berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak percaya bahwa batu itu telah digunakan. Itu tidak mungkin. The Recovering Spirit Stone bukanlah sesuatu yang bisa digunakan. Faktanya, baik Qin Yun maupun Fang Fei tidak mempercayai ini. Qin Yun membuatmu datang. Sumo bertanya dengan wajah gelap. Dia belum menemukan Sumo dan dia tidak menyerah dan bahkan mengabaikan peringatan Su Hushan. Apakah kamu tidak mendengarku? Serahkan batu roh pemulihan. Fang Fei tidak menjawab Sumo saat dia berteriak dengan wajah sedingin es. Faktanya, Qin Yun tidak membuatnya datang. Qin Yun tidak tahu bahwa dia mengejar Sumo. Dia sangat marah karena ikan kecil memiliki latar belakang yang begitu kuat. Dia harus mendapatkan batu roh pemulihan. Selama dia memilikinya, Saudara Qin akan dapat memulihkan jiwa spiritualnya ke puncak dan dengan lancar memasuki alam Sage Tubi. Dengan cara itu, akan ada harapan untuk merebut kejuaraan pertempuran Naga Langit. Jika tidak, dia tidak bisa menerobos alam jika jiwa spiritual tidak dikembalikan ke puncak. Dia juga tidak akan bisa mengerahkan kekuatan tempur paling kuat dan peluang memenangkan kejuaraan akan sangat tipis. Itu adalah impian Qin Yun untuk memenangkan pertempuran Naga Langit, serta Fang Fei. Dia tidak bisa diganggu bahkan jika orang bertopeng ini mengenal penatua Su Hushan. Dia bersedia menerima hukuman dari tetua setelah mengambil batu spiritual pemulihan. Saya tidak memilikinya, Su Mo berteriak dengan jelas. Bahkan jika dia masih takut menghadapi Qin Yun, dia tidak takut menghadapi Fang Fei. Dia hanya seorang pejuang realem kehormatan tingkat 8 bela diri, tidak layak untuk ditakuti. Jika itu adalah orang lain yang membutuhkan peninggalan pemulihan batu spiritual, Su Mo tidak akan pelit. Meskipun dia tidak akan mengeluarkan batu kecil itu, dia akan memberikan otak iblis kuno. Namun, Su Mo sangat tidak senang dengan Qin Yun dan Fang Fei. Dia lebih suka membuang otak iblis kuno daripada memberikannya kepada mereka berdua. Keras kepala, Fang Fei berteriak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria bertopeng ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia hanya bisa bertarung dengannya sampai dia menang, lalu dia akan puas. Bas-bas-bas gelombang-gelombang. Fang Fei memegang pedang panjang merah di tangannya. Pedang panjang ini bergetar dan gelombang api panas muncul. Kultivasi wanita ini adalah kekuatan gelap berbasis api. Dengan lambayan pedang panjang, gelombang api yang menyilaukan menggelinding ke ruang kosong dan bergegas menuju sumo. Pedang ini secepat kilat, gelombang api sepanjang belasan mil. Itu sangat mengejutkan ketika gelombang panas yang menakutkan menyapu langit dan bumi, membakar ruang kosong. Namun, serangan ini tidak sekuat Fang Fei tidak menggunakan kekuatan penuh. Dia hanya ingin merebut batu spiritual pemulihan, bukan membunuh sumo. Sumo berteriak saat Swat Radiance di tangannya berkedip. Itu merobek langit dan pergi menuju Swat Radiance datang untuk menyerangnya. Dalam sekejap, tiga pedang berwarna ki dan gelombang api saling menyerang. Ledakan. Ledakan keras terdengar dan seluruh gurun berguncang. Kedua pedang ki mereka meledak dan kekuatan meledakkan semuanya. Api memenuhi langit dan membakar seratus ribu mil. Kekuatanmu kuat, Fang Fei sedikit terkejut melihatnya. Meskipun dia hanya menggunakan kurang dari 20 persen dari kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang prajurit biasa level enam martial honoret realem. Tidak pernah dia berharap akan diblokir dengan mudah. Sambaran Setelah serangan, sumo menurunkan kakinya dan tubuhnya seperti anak panah, menembak langsung ke langit. Tidak disarankan untuk tinggal di sana. Perkelahian akan menimbulkan keributan dan dia akan dengan mudah dikenali oleh orang lain. Lebih baik pergi ke bintang-bintang. Langit berbintang tidak terbatas dan seseorang bisa menyerang sesuka mereka. Dia telah mentolerir wanita ini terlalu lama. Hari ini, dia ingin melihat betapa kuatnya dia. Itu juga bagus bahwa kekuatannya telah berkembang dari level 4 ke level 5 martial honoret realem dan dia tidak bertarung dengan master tinggi manapun. Ini adalah ujian yang bagus untuk itu. Sumo sangat cepat saat dia menembus awan dalam sekejap dan melintasi sembilan langit badai saat dia memasuki langit berbintang. Kemana Anda melarikan diri? Fang Fei mengira sumo ingin melarikan diri setelah melihat ini dan langsung berteriak saat dia buru-buru mengejarnya. Keduanya memasuki langit berbintang satu demi satu dan bergegas ke kedalaman langit berbintang. Sumo tidak berhenti saat dia terus melanjutkan dengan pedangnya. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Fang Fei. Dia ingin memikatnya ke kedalaman langit berbintang. Tidak baik berada terlalu dekat dengan Trinity Star. Sial. Fang Fei menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengejar sumo setelah beberapa saat dan langsung marah. Aku akan melihat kemana kamu melarikan diri. Fang Fei melambaikan pedang panjangnya dan gelombang api muncul. Itu langsung berubah menjadi burung api besar. Ferry Bird ini seperti elang. Panjangnya beberapa mil dan terbuat dari api. Kicauan. Sebuah tuit cerah keluar dari Ferry Bird dan berdering di langit berbintang. Ferry Bird mengepakkan sayapnya dan, dalam sekejap, melesat seratus ribu mil menuju sumo. Ferry Bird jauh lebih cepat dari sumo dan menyusul dengan cepat. Tubuh besar Ferry Bird menyapu langit, langsung melewati sumo dan kemudian menggambar busur indah di langit, menerjang ke arah sumo. Mata sumo berbinar saat melihat ini. Dia tidak mengurangi kecepatannya dan menyerbu ke arah Ferry Bird. Apakah kamu mencari kematian? Fang Fei langsung tersenyum dingin saat melihat ini. Serangan ini telah menggunakan 40% dari kekuatannya. Seorang prajurit biasa level 7 martial honoret realem tidak akan tahan. Namun, orang ini benar-benar mencoba untuk melawannya. Apakah dia tidak mencari kematiannya sendiri? Meskipun dia tidak ingin membunuh sumo, dia tidak akan menghentikannya jika dia ingin mati atas kemauannya sendiri. Memadamkan. Teriakan keras terdengar, seluruh tubuh kekuatan gelap sumo melonjak. Pedang tiga warna cerah ditembakkan dari pedang batu di tangannya seolah-olah itu adalah pilar tiga warna. Sambaran Dengan gelombang pedang batu, sinar pedang tiga warna yang terang secara brutal menebas Ferry Bird dan menghancurkannya. Bang Ledakan keras bergema, mengguncang langit berbintang. Ratusan ribu mil di sekitarnya langsung runtuh saat Ferry Bird langsung meledak, berubah menjadi api yang menghilang di langit. Sosok sumo merobek api di langit saat dia terus terbang menuju kedalaman langit berbintang, jauh dari Trinity Star. Apa? Mata Fang Fei langsung melebar karena terkejut dan dia bingung. Serangan kuatnya sebenarnya telah dihancurkan berkeping-keping oleh orang bertopeng ini. Bagaimana ini mungkin? Orang ini hanya memamerkan aura pick of a level 5 martial honoret realem warrior. Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Kekuatan tempur semacam ini cocok disebut jenius. Ketika dia berada di level 5 martial honoret realem cultivation, kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Ternyata dia adalah seorang jenius. Tidak heran dia berani begitu sombong. Tapi kamu tidak bisa melarikan diri. Fang Fei berteriak sambil terus mengejar sumo. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka berdua jauh dari Trinity Star dan dianggap telah memasuki kedalaman langit berbintang. Pada saat ini, sumo berhenti di jalurnya saat dia berbalik untuk melihat Fang Fei di belakangnya. Seharusnya aman di sini, dia bisa menyerang sesuai keinginannya. Sudah saatnya wanita sombong ini diberi pelajaran. Kenapa kamu tidak kabur? Fang Fei berhenti puluhan ribu mil di depan sumo setelah melihat ini saat dia melihat sumo dengan marah. Bab 1716, diblokir lagi. Mengapa saya harus melarikan diri? Sumo tersenyum. Kekuatan tempur wanita ini sangat kuat dan sepertinya dia belum menggunakan semua kekuatannya. Hari ini, dia ingin melihat apakah kekuatannya saat ini akan mampu mengalahkan prajurit realem kehormatan level 8 bela diri. Apakah kamu tidak melarikan diri sekarang? Fang Fei mencibir. Kamu tidak cukup kuat bagiku untuk melarikan diri. Sumo menggelengkan kepalanya. Kamu sombong. Kekuatan tempur anda memang tidak buruk. Namun, anda masih jauh dari tingkat saudara Qin dan iblis lainnya. Fang Fei mencibir. Hanya saudara Qin yang benar-benar iblis. Orang di depannya memang luar biasa. Namun, dia tidak bisa dianggap sebagai iblis. Qin Yun adalah satu-satunya di matamu, tapi kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini. Qin Yun hanyalah orang biasa. Sumo berkata dengan keras. Arogansi seperti itu. Kamu tidak akan bisa kabur hari ini. Fang Fei berteriak dingin. Matanya berkedip karena marah. Saudara Qin adalah orang biasa. Lelucon apa? Jika bukan karena jiwa spiritual Broter Qin terluka, kekuatannya saat ini tidak akan lebih rendah daripada Broter Sue Jun Tian. Fang Fei tidak berbicara lagi saat pedang di tangannya tiba-tiba menghantam dan terbang ke arah Sumo. Dalam sekejap, rentetan api merah pedang Qin menembus ruang kosong. Itu melintasi langit dan bumi, langsung membentang ribuan mil dan menusuk Sumo di dada. Serangan ini jauh lebih kuat daripada dua serangan sebelumnya, dan Fang Fei melihatnya. Kekuatan tempur Sumo sangat kuat dan jauh melebihi alam kultivasi. Karena itu, dia secara langsung menggunakan 80 persen kekuatannya dengan serangan ini. Pedang merah tajam yang tak tertandingi itu seperti 10 ribu pedang panjang. Kekuatan pedang itu sangat kuat dan gelombang kekuatannya sangat kuat. Menghancurkan. Sumo menyerang sekali lagi dengan pedang. Lima pil surgawi di tubuhnya semuanya diaktifkan dan jiwa pertarungan diaktifkan secara maksimal. Kali ini, dia mengaktifkan 19 jenis jiwa pertarungan dalam satu tembakan, menyebabkan kontrol kekuatan mentalnya meningkat saat dia mengaktifkan 19 jenis jiwa pertarungan. Bas gelombang-gelombang. Bayangan pedang ilusi besar muncul di tubuh Sumo. Itu seperti pedang spiritual telah dimasukkan ke dalam ruang kosong dan kekuatan pedang itu seperti gunung berapi yang menggelegak. Ketajaman pedang itu begitu mengejutkan hingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Swoosh. Sebuah pedang mematahkan udara dan Sumo juga menusuk. Pedang tiga warna ki yang tajam lurus seperti pedang dan langsung menghantam pedang Fangfei. Seperti dua pedang tajam yang saling menyerang, dua garis pedang ki sama-sama tajam dan memiliki kekuatan yang sama menakutkannya. Mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Gemuruh. Dua garis pedang ki meledak dan langit hujan dengan tetesan api. Langit dipenuhi dengan hujan pedang dan itu benar-benar menerangi langit berbintang. Ini tidak mungkin. Fangfei terkejut sekali lagi. Serangan dari Sumo barusan sudah cukup untuk mengalahkan prajurit realem kehormatan level 8 bela diri kecil biasa, namun dia benar-benar berhasil memblokirnya sekali lagi. Bagaimana mungkin? Fangfei tampak bingung. Ini membuat jantungnya berdebar kencang. Kekuatan tempur semacam ini jelas bukan apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit level 5 marsial honoret realem. Semakin dia bertengkar dengan Sumo, semakin terkejut dia. Jarang bagi seorang prajurit realem kehormatan bela diri tingkat 5 memiliki kekuatan tempur dari seorang prajurit realem kehormatan bela diri tingkat 8. Hanya beberapa iblis yang memiliki kekuatan tempur seperti itu pada awalnya. Tidak ada yang tak mungkin. Sumo berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia melakukan serangan saat dia memegang pedangnya. Wind Thunder Attack. Sebuah suara berdering saat ledakan meletus di galaksi. Seolah-olah sambaran petir telah merobek langit, pedang tiga warnaki yang mempesona merobek ruang kosong, mencoba membunuh Fang Fei. Meminta kematian, kemarahan Fang Fei tidak pernah habis. Seorang prajurit kecil level 5 marsial honoret realem benar-benar berani bersaing dengannya. Dia tidak bisa membiarkannya berbaring. Tanpa menyembunyikan kekuatannya lagi, kekuatan gelap berbasis api melonjak di tubuh Fang Fei dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya api yang menyilaukan. Kemudian, pedang panjang di tangannya meluncur keluar dan berputar saat badai pedang meletus. Gemuruh. Di tengah ledakan, pedang Kisumo benar-benar dihancurkan oleh badai pedang Kisumo, berubah menjadi aliran udara yang kacau. Aku tidak percaya kamu tidak terkalahkan. Fang Fei berteriak saat dia mengangkat tinggi pedang di tangannya. Warna pedang panjang itu ditelan dan meledak setinggi ribuan mil. Itu sangat mengejutkan. Sambaran. Dengan gelombang pedang panjang, Fang Fei secara brutal menebas pedang dan dalam sekejap, suot radians terbang kemana-mana. Pedang Kimerah yang berapi api dibagi menjadi tiga pedang, menyerang ke arah sumo. Tiga pedang itu seperti tiga pedang raksasa berwarna merah menyala. Semuanya ribuan mil panjangnya, terhubung satu sama lain melalui udara dan kekuatan mereka berlipat ganda. Tidak hanya itu, tetapi pukulan ini juga mengandung ultimaci berbasis api, menyebabkan tiga pedang mengandung kekuatan berbasis api. Begitu tiga pedang muncul, lebih dari sepuluh ribu mil langit berbintang dengan cepat dibakar. Gelombang panas menghantam langit dan ketiga pedang dan bayangan itu terbungkus dalam kekuatan yang menakutkan saat mereka melintasi puluhan ribu mil dalam sekejap dan menghantam sumo. Sungguh kekuatan ultimaci yang kuat, Su Mo Takjub. Di bawah penutup pedang ini, kekuatan gelap di luar tubuhnya mulai berasap dengan asap berwarna putih. Itu dibakar oleh api panas berbasis tenaga. Tentu saja, kecepatan pembakaran ini tidak cepat. Bagaimanapun, hanya kekuatan yang keluar. Namun, ini cukup untuk menunjukkan bahwa pukulan itu cukup kuat untuk membunuh prajurit realem kehormatan tingkat delapan bela diri biasa. Sambaran. Tubuh sumo tidak berhenti mundur. Pukulan ini membuatnya merasa bahwa itu berbahaya. Bas gelombang-gelombang. Tubuhnya langsung melotot. Tubuh kekuatan darah sepenuhnya diaktifkan, menyebabkan aura di tubuhnya melonjak sekali lagi. Serangan laut. Sebuah pedang menebas dan pedang tiga warnaki seperti gelombang besar, menutupi langit berbintang. Itu mengamuk dan bergegas tanpa henti saat lapisan dari tiga pedang merah menyala itu bergegas untuk menyerang. Dalam sekejap, kedua serangan mereka saling menyerang dengan keras. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi meledak di langit berbintang. Suara-suara itu bergema selama bermil-mil yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan yang menakutkan itu seperti angin yang berputar-putar. Itu seperti lautan yang mengamuk, bergelombang ke segala arah. Sambaran. Sambaran. Sumo dan Feng Fei mundur lurus, memperpanjang jarak di antara mereka. Wajah halus Feng Fei benar-benar gelap. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia sebenarnya telah diblokir lagi. Ini tidak mungkin. Feng Fei bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Dia pada dasarnya menggunakan 100% kekuatannya dengan serangan ini. Meskipun ini bukan langkahnya yang paling kuat, itu cukup untuk dengan mudah membunuh seorang prajurit realem kehormatan level 8 bela diri biasa. Itu bahkan akan hampir cukup kuat untuk menandingi seorang pejuang realem kehormatan level 9 marsial biasa. Namun, pria bertopeng ini ternyata mampu memblokirnya sekali lagi. Feng Fei agak malu. Dia berpikir bahwa dia juga sangat berpengetahuan, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang melebihi tingkat kekuatan tempurnya menjadi begitu menakutkan. Di masa lalu, jika dia berurusan dengan prajurit realem kehormatan level 5 bela diri yang kuat, dia pada dasarnya bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Baginya, tidak ada perbedaan antara prajurit realem kehormatan level 5 marsial dan orang biasa. Sekarang, bagaimanapun, prajurit level 5 marsial honoret realem benar-benar bisa menandinginya. Ini hanyalah kisah ayam dan banteng. Bagaimana dia tidak pernah mendengar iblis seperti itu muncul di ancient spirit galaksi. Di sisi lain, wajah sumo sedikit bermartabat. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hati. Jika dia tidak menggunakan kekuatan caotik dan pagoda berkilau tujuh warna, pada dasarnya mustahil untuk mengalahkan wanita ini. Ini karena, selain dua kartu truf ini, dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Meski wanita ini penuh kebencian, kekuatannya memang sangat kuat dan dia harus dianggap seorang jenius. Bab 1717, Setan Paling Mengerikan Fang Fei tidak terburu-buru menyerang. Wajahnya berubah beberapa saat dan dia berkata, Mengapa kamu tidak dikenal dengan kekuatanmu? Anda berasal dari angkatan mana? Petik 2 Apa aku harus memberitahumu ini? Wajah sumo dingin saat dia menjawab. Dia tidak cukup bodoh untuk mengungkapkan identitasnya sendiri. Kamu, Fang Fei langsung kaget mendengar ini. Orang sombong ini benar-benar keterlaluan. Anda terus-menerus membuat masalah bagi saya. Meskipun kamu seorang wanita, aku masih harus memberimu pelajaran. Sumo berkata dengan dingin. Ajari aku pelajaran. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Fang Fei tertawa jijik saat mendengar ini. Pria bertopeng ini memang memiliki kekuatan tempur yang mengagumkan. Namun, itu hanya omong kosong-konyol baginya untuk memberinya pelajaran. Tidak ada yang tak mungkin. Sumo terkekeh. Dia kemudian melangkah ke udara dan perlahan berjalan ke sisi lain. Dia ingin menggunakan caotik power. Namun, batas waktu dari kekuatan caotik terlalu pendek. Dia harus lebih dekat dengannya. Melihat ini, Fang Fei mengerutkan alisnya. Namun, dia pemberani dan berani dan tidak mundur sedikitpun. Pedang panjang di tangannya tersulut dan kekuatan kegelapan di tubuhnya melonjak ke dalam pedang saat ia bersiap untuk menyerang secara instan. Sumo maju beberapa puluh mil dan dengan cepat mendekati Fang Fei. Dalam nafas, jarak antara mereka berdua sudah kurang dari 300 mil. Kelopak mata Fang Fei tiba-tiba melonjak. Perasaan bahaya yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya, memberinya perasaan buruk. Enyah. Tanpa ragu-ragu, Fang Fei memimpin dan tiba-tiba menikam pedangnya. Seekor ular api menghancurkan pedang, menyerang ke arah Sumo. Ular api ini tidak besar. Panjangnya hanya 100 mil. Namun, kekuatan berbasis api bahkan lebih kuat. Sampai-sampai itu luar biasa. Mengalahkan. Pada saat yang sama, teriakan keras terdengar dan Sumo hampir secara bersamaan menyerang. Lima elemen kekuatan gelap di tubuhnya menyatu dalam sekejap untuk membentuk kekuatan caotik putih ke abu-abuan. Tidak ada cukup waktu untuk melakukan gerakan apapun dan langsung memasuki pedang panjang dan menusuk dalam sekejap. Pedang ki yang sangat tajam langsung menghantam fire stack seolah-olah itu bukan apa-apa. Bang! Ular api langsung meledak dan berubah menjadi hujan api yang menghujani kelompok itu. Itu benar-benar tak tertahankan. Cao Tixuotki putih ke abu-abuan sangat cepat karena langsung menuju ke arah Fang Fei. Apa? Fang Fei tiba-tiba berteriak. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Sumo tiba-tiba meningkat. Namun, bagaimanapun, Fang Fei adalah seorang elit dan reaksinya sangat cepat. Dalam kilatan petir, pedang panjang di tangannya tiba-tiba datang ke depannya untuk membela diri. Bang! Ledakan yang menghancurkan bumi bergemas saat Cao Tixuotki dengan keras menghantam pedang panjang itu. Tabrakan raksasa itu langsung menyebabkan pedang ki meledak. Sebaliknya, tubuh Fang Fei tiba-tiba bergetar dan pedang panjang di tangannya langsung runtuh saat dia benar-benar terlempar. Sambaran! Fang Fei hanya berhenti setelah terbang kembali sejauh puluhan ribu mil. Blutki di tubuhnya melonjak saat wajahnya memerah. Fang Fei bingung, benar-benar bingung. Dia sebenarnya telah dikalahkan. Dan, dikalahkan oleh prajurit Reailem terhormat tingkat lima bela diri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Kembali dan beritahu Qin Yun bahwa dia akan tahu apakah aku layak atau tidak selama pertempuran naga langit. Sumo berteriak saat dia berbalik dan melayang pergi. Dia tidak membunuh Fang Fei. Bukan karena dia perempuan, tapi karena tidak ada permusuhan di antara mereka. Tujuan dari pengejaran Fang Fei adalah untuk merebut batu kecil itu. Sekarang dia dihadapkan dengan musuh besar, suku sorcerer, dia tidak bisa menciptakan ketegangan dengan sekte tiga dewa. Fang Fei menatap kosong, membuat keributan saat dia melihat siluet sumo. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar saat darah segar mengalir dari mulutnya. Apakah ini sebabnya kamu sombong? Fang Fei bergumam pada dirinya sendiri, tidak mengkhawatirkan lukanya. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa Qin Yun adalah iblis terbaik di Ancien Spirit Galaksi, memiliki jiwa pertarungan kembar yang kuat dan konstitusi tubuh yang sangat kuat. Berdasarkan bakat, Qin Yun memegang kendali atas iblis terkuat Sue Jun Tian dari tiga dewa sekte. Meskipun jiwa pertarungan Sue Jun Tian kuat, dia tidak memiliki konstitusi tubuh khusus. Kekuatan tempur Sue Jun Tian tidak terkalahkan karena ia memiliki skill bela diri Archean yang paling kuat dan mengembangkan 64 spirit suirs. Bisa dikatakan bahwa bakat Qin Yun adalah yang paling benar dan paling kuat yang pernah ada. Hanya Jiang Se-Nye, yang memiliki triplet fighting souls yang bisa dibandingkan dengan Qin Yun. Namun, Jiang Se-Nye belum dewasa. Sekarang, bagaimanapun, Fang Fei telah menyadari bahwa dia salah. Pria bertopeng di hadapannya adalah iblis yang paling menakutkan. Kekuatan tempurnya lebih kuat daripada miliknya meskipun dia dari level 5 Marsial Honored Realem Cultivision. Ini adalah keberadaan yang tak terbayangkan. Dengan penglihatannya, sekilas orang bisa melihat bahwa orang ini berusia sekitar 40 tahun. Pada usia ini, dengan kultivasi dan kekuatan tempur ini, Fang Fei tahu siapa orang ini. Aku tahu siapa kamu. Mata Fang Fei berbinar setelah beberapa saat-saat dia memikirkan orang terkenal. Sumo. Fang Fei bergumam pada dirinya sendiri. Dari apa yang dilihatnya, orang ini seharusnya sumo. Ini juga alasan mengapa dia memakai topeng. Bagaimanapun, suku Sorcerer telah mencari sumo tinggi dan rendah. Masuk akal baginya untuk menyembunyikan identitasnya. Adapun kultivasi sumo, dikabarkan sangat jahat. Jarang melihatnya dalam 10 ribu tahun, tetapi juga sangat konsisten. Pada tahun-tahun awal, dikabarkan bahwa ada iblis dengan kuadruplet fighting souls dan ini tidak lain adalah sumo. Namun, tidak banyak orang menganggap ini serius karena itu tidak mungkin. Kecuali jika dilihat dengan mata kepalanya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Sekarang, bagaimanapun, Fang Fei agak mempercayainya. Jika orang ini benar-benar sumo, maka mungkin saja memiliki kuadruplet fighting souls. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi setan ini. Untungnya, kultivasi Anda tidak tinggi. Kalau tidak, Anda pasti akan menjadi kuda hitam terbesar di Sky Dragon Battle. Fang Fei menghela nafas. Jika orang ini dari level 9 martial honoret realm dan menghadiri Sky Dragon Battle, dia tidak akan terkalahkan. Untung budidayanya sedikit rendah. Tidak peduli seberapa kuat bakatnya, tidak mungkin untuk naik 4 level dalam waktu kurang dari setahun. Setelah beberapa saat, Fang Fei menemukan pedang panjangnya sendiri dan diam-diam meninggalkan langit berbintang. Setelah sumo jauh dari Fang Fei, dia terus terbang tanpa tujuan di langit berbintang. Dia tidak siap untuk terbang kembali ke Trinity Star. Selanjutnya, dia harus mundur dan meningkatkan kultivasinya. Untuk alasan keamanan, dia bersiap untuk berhenti melangkah ke bintang manapun dan akan tinggal di langit berbintang. Ada banyak meteorit dengan ukuran berbeda di langit berbintang. Yang besar seperti komet kecil dan yang kecil seperti batu kecil. Mereka semua melayang di ruang kosong. Setelah terbang selama 2 jam, sumo menemukan meteorit yang relatif besar. Meteorit ini sepertinya adalah gunung yang tingginya seribu mil. Sumo seperti kilat, datang sebelum meteorit. Kemudian, dia mengebor sebuah gua langsung di permukaan batu dan masuk. Menghalangi lubang dengan batu besar, sumo duduk di dalam meteorit. Dengan kekuatan tempur Fang Fei, saya harus setidaknya menjadi level 7 martial realm terhormat jika saya ingin memenangkan kejuaraan pertempuran naga langit. Sumo bergumam pada dirinya sendiri saat dia berspekulasi. Namun, bahkan jika dia mencapai level 7 martial honoret realm, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mencapai kejuaraan. Bagaimanapun, kekuatan tempur Sui Juntian, Wu Kiong dan yang lainnya sangat dilebih-lebihkan. Dia tidak bisa meremehkan lawan-lawannya. Akan ada jaminan terbesar jika dia mencapai budidaya level 8 martial honoret realm. Bab 1718, Raja Serangga Sumo menarik napas dalam-dalam. Dia membalikkan telapak tangannya dan serangga emas kecil muncul di telapak tangannya. Itu adalah Black Beating Bug yang dia beli dari Relic Hall. Ini adalah jenis serangga yang sama yang ditemukan di Demon Mountain. Sumo melihat kumbang emas di tangannya dan matanya berbinar. Jika serangga itu luar biasa seperti yang dikatakan Penatua Wei, itu akan menjadi kabar baik baginya. Sumo kemudian mengaktifkan kekuatan gelap di telapak tangannya dan meremasnya dengan keras. Meretih. Sumo menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk meremas serangga itu dan persendian di tangannya mulai retak. Setelah dia melepaskan cengkramannya, tubuh Bak emas tetap tidak terluka. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Sumo kaget. Kekuatan yang dia gunakan bahkan bisa mengubah bentuk senjata terhormat tengah, tapi itu tidak berpengaruh pada serangga emas. Bak ini luar biasa. Aku ingin tahu apakah serangga di Gunung Iblis itu bisa berevolusi menjadi warna emas. Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Bak itu mungkin menjadi salah satu kartu trufnya. Bahkan jika tidak semua serangga dapat dimurnikan menjadi warna emas murni, jika ada lebih banyak serangga emas keunguan, kekuatan pedang yang dibentuk oleh serangga dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Sumo kemudian menyimpan kumbang emas itu dan memicu pikirannya. Dia memasuki Space Bangle dan ingin mencoba menaklukkan serangga. Dia datang ke Demon Mountain di Space Bangle dan masuk ke dalamnya. Sumo kembali ke otak iblis kuno dan dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Masih ada 16 bak emas keunguan di antara serangga dan tidak ada peningkatan sama sekali. Mungkin karena keterbatasan waktu, bak tidak dapat berevolusi dengan cepat. Ada banyak serangga perak, puluhan ribu jumlahnya. Sisanya adalah serangga hitam dan mereka merupakan mayoritas. Bagaimana saya bisa menaklukkan mereka? Sumo mengerutkan kening. Dia perlu menggunakan kekuatan mentalnya untuk menaklukkan dan memperbaiki serangga. Namun, bagaimana dia bisa memperbaiki begitu banyak bak? Tidak mungkin baginya untuk menaklukkan satu per satu. Harus ada seorang pemimpin. Sumo berpikir sendiri. Karena serangga itu hidup dan menyerang dalam komunitas, seharusnya ada seorang pemimpin. Jika tidak begitu, mereka tidak akan berkoordinasi dengan baik untuk membentuk pedang besar dalam waktu sesingkat itu. Mata Sumo berbinar, dia mengarahkan pandangannya pada 16 serangga emas keungguan dan mulai mengamatinya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Seperti yang dia duga, ada satu bak yang terlihat berbeda. Bak keungguan emas itu sedikit lebih besar dari 15 bak lainnya dan, meskipun itu juga keungguan emas, ada beberapa cetakan di karapasnya. Sidik jaringnya putih dan halus, dan itu seperti jaring yang menutupi tubuh serangga. Jika Sumo tidak mengamatinya dengan cermat, dia tidak akan memperhatikan sidik jari itu. Anda pasti orangnya. Cahaya melintas di mata Sumo dan dia yakin serangga itu adalah Raja Serangga. Dengan kecepatan kilat, dia berlari menuju Raja Serangga. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Raja Serangga. Swosh! Raja Serangga merasa terancam dan menembak jauh seperti anak panah. Sumo tidak menghentikannya karena dia ingin melihat apakah dugaannya benar. Kicauan, kicauan. Sumo memperhatikan bahwa Raja Serangga berteriak dan gelombang suara samar keluar dari mulutnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, beberapa serangga yang berada di atas otak iblis kuno melebarkan sayap mereka dan terbang menuju Sumo. Memang begitu. Sumo tersenyum saat melihatnya. Dia benar dalam spekulasi. Bak itu adalah pemimpin dan mengirimkan perintah ke Bak lainnya. Meskipun Sumo tidak tahu perintah apa yang telah diturunkan, dia tahu bahwa suara dan gelombang suara samar adalah instruksi yang diturunkan ke serangga lain untuk menyerangnya. Sumo mengaktifkan kekuatan gelap di tubuhnya dan lapisan kekuatan gelap perlindungan tubuh yang tebal menutupinya. Ketika ribuan serangga menabrak body protection dark force miliknya, terdengar suara keras. Serangga tidak dapat menyerangnya karena kekuatannya saat ini dan karena itu dia tidak peduli tentang mereka. Swoosh! Saat itu, seberkas cahaya pedang menyerang Sumo di kepalanya. Serangga emas keungguan dan serangga perak membentuk pedang besar dan terbang menuju Sumo untuk menyerangnya. Namun, raja serangga tidak ada di antara mereka. Itu terbang ke sisi lain dan beristirahat di otak iblis kuno. Bang! Sumo mengeluarkan pedang batu dan menusuknya. Pedang batu dan pedang serangga bersayap saling pukul. Pom! Ada ledakan dan pedang serangga bersayap menyebar, menyebarkan serangga di sekitarnya. Serangga emas keungguan tidak membahayakan, tetapi beberapa serangga perak terbunuh oleh pukulan kuat yang dilemparkan Sumo. Dalam sekejap, Sumo menepis serangga di sekitarnya dan berlari menuju raja serangga lagi. Sebelum dia mendekati raja serangga, Sumo mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Raja serangga itu pintar, ia merasa terancam dan ingin melarikan diri. Namun, dia tidak bisa lari dari Sumo. Dark Force Palem Sumo seperti jaring besar. Itu datang dari raja serangga dan menangkapnya dalam sekejap. Kicauan, kicauan. Raja serangga itu berjuang keras. Itu menjerit keras dan gelombang suara keluar dari mulutnya lagi. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam sekejap, beberapa serangga di sekitar otak iblis kuno berubah menjadi kekerasan dan mereka menyerang Sumo. Pong, Pong, Pong. Poni berlanjut dan karena jumlah serangga terlalu besar, serangan ganas mereka menyebabkan kekuatan gelap perlindungan tubuh yang kaya di luar tubuh Sumo. Segera, kekuatan gelap perlindungan tubuh akan hancur berantakan. Swoosh. Sumo mencabut Dark Force Palem dan menutupi dirinya dengan Dark Force. Dia kemudian terbang keluar dari gunung iblis dengan tergesa-gesa, dengan Raja Serangga di tangannya. Dalam waktu singkat, Sumo keluar dari gunung iblis. Kali ini, semua serangga mengikutinya keluar dari gunung iblis dan menyerangnya dengan ganas. Sampah. Mereka gila, Sumo kaget. Raja Serangga tampaknya sangat penting bagi serangga. Di masa lalu, Sumo akan membunuh serangga itu. Namun, dia tidak akan melakukannya sekarang karena itu sangat berharga. Swoosh. Sumo terbang ke gunung iblis lagi dalam sekejap dan dia mengeluarkan pagoda glaze tujuh warna. Dia memicu pikirannya dan memasuki pagoda. Para prajurit kam naga merah berada di pagoda berkilau tujuh warna dan kebanyakan dari mereka berkultivasi, dengan hanya sedikit yang mengobrol satu sama lain. Para prajurit telah tinggal di pagoda selama beberapa bulan dan karena mereka tidak dapat keluar dari pagoda, mereka menghabiskan waktu berkultivasi untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Untungnya, mereka memiliki banyak sumber daya dengan mereka dan mereka dapat menggunakan sumber daya tanpa banyak reservasi. Kekuatan mereka meningkat pesat dan beberapa bahkan meningkatkan diri mereka ke alam lain. Pemimpin. Pemimpin skuadron. Saat para prajurit melihat sumo, mereka semua langsung berdiri untuk memberi hormat. Bab 1719, kartu tram lainnya. Harap buang formalitas dan buat diri Anda nyaman. Kamu akan segera bisa keluar dari tempat ini. Sumo melambaikan tangannya dan tidak berkomentar lebih lanjut. Banyak serangga di luar menyerang pagoda glaze tujuh warna dengan gila-gilaan. Pom, pom, pom. Poni keras berlanjut dan pagoda berkilau tujuh warna terus bergetar saat serangga menabraknya. Sumo tidak mencoba mengendalikan glaze pagoda karena dia ingin menyempurnakan raja serangga dan menundukkannya. Semuanya akan baik-baik saja setelah dia menundukkan raja serangga. Raja serangga terus berjuang di tangan sumo tapi sumo meraihnya dengan erat menggunakan kekuatan gelapnya. Itu tidak bisa melepaskan diri dari sumo tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Setelah aku menaklukkanmu, aku akan bisa mengendalikan serangga lainnya. Cahaya melintas di mata sumo dan dia secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Kekuatan besar mengalir dari tangan sumo dan dia meremas raja serangga. Dia berhati-hati dalam mengendalikan kekuatannya karena dia tidak ingin membunuhnya. Bagaimanapun, serangga itu bukanlah serangga emas murni. Kicauan, kicauan. Raja serangga mengeluarkan teriakan aneh saat sumo meremasnya dengan keras. Sumo mengamati kekuatan hidup serangga itu dan dia menyadari bahwa itu terus tumbuh lebih kuat. Setelah beberapa saat, raja serangga menjadi terluka parah dan sepertinya sekarat. Kemudian berhenti berjuang. Sumo berhenti meremas serangga itu karena dia takut membunuhnya. Dilihat dari situasinya, apa yang telah dia lakukan sudah cukup. Karena bak tersebut terluka parah, ia dapat dengan mudah diatasi. Sumo memicu kesadaran spiritualnya dan memasuki tubuh serangga itu. Sangat cepat, dia menemukan jiwa spiritual serangga itu. Meskipun bak itu kecil, itu adalah makhluk hidup dan karenanya memiliki jiwa spiritual. Sumo menggunakan kesadaran spiritualnya yang kuat untuk menutupi jiwa spiritual serangga itu dan mulai memperbaikinya. Sumo tidak memperbaiki bak dengan metode yang sama yang digunakan untuk menyempurnakan kekuatan gelap. Dia menggabungkan jejak spiritualnya dengan jiwa spiritual serangga sehingga mereka terhubung dengan pikiran mereka. Melalui metode itu, Sumo mampu mengendalikan bak tersebut. Sumo menyelesaikannya dengan mudah. Kesadaran spiritualnya sangat luas dan jiwa spiritual serangga itu tidak dapat menanganinya. Semuanya berjalan dengan tertib dan Sumo mulai memperbaiki jiwa spiritual serangga itu. POM! 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 Serangga terus menggedor pagoda berkilau tujuh warna, menyebabkan tanah gunung iblis bergetar. Namun, serangga tidak dapat masuk ke pagoda. Tanpa kepemimpinan raja serangga, serangga berserakan dan mereka bertempur sendiri. Mereka tidak dapat membentuk pedang. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam waktu sekitar 15 menit, Sumo selesai memperbaiki baknya. Setelah dia selesai memperbaiki bak, dia meninggalkan jejak spiritualnya pada jiwa spiritual bak dan bergabung dengannya. Dia saat ini adalah penguasa raja serangga. Berdengung! 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 Sumo melepaskan telapak tangannya dan raja serangga mengepakkan sayapnya. Kemudian terbang perlahan dan sepertinya gemetar. Itu terluka parah setelah Sumo meremasnya dengan keras. Setelah raja serangga terbang, itu tidak menyerang Sumo. Jika terbang di sekitar Sumo dua kali dan berhenti di depannya. Ketika Sumo melihat ini, dia tersenyum. Dia bisa merasakan serangga itu sakit dan menderita luka serius. Ini adalah untuk Anda. Sumo membalikkan telapak tangannya dan sebuah botol giyok kecil muncul di tangannya. Itu adalah botol giyok yang dia gunakan untuk menyimpan medula iblis kuno. Sumo melepas penutupnya dan membawa botol giyok itu ke hadapan raja serangga. Kicauan! Kicauan! Raja serangga itu sepertinya telah mendeteksi makanan dan dia mengeluarkan teriakan yang tajam. Itu kemudian terbang langsung ke botol giyok. Sumo tersenyum saat melihatnya. Raja serangga itu dengan putus asa melahap medula iblis kuno. Meskipun serangga kecil, makannya bagus. Itu melahap sebagian besar medula iblis kuno dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, raja serangga memakan semua medula iblis kuno. Itu kemudian terbang keluar dari botol giyok dan datang ke depan Sumo. Bagus! Anda telah pulih dari luka Anda. Sumo tampak kaget. Bak itu saat ini dipenuhi dengan vitalitas dan tidak lagi terlihat lemah. Tidak pernah terpikir oleh Sumo bahwa melahap medula iblis kuno tidak hanya dapat memurnikan serangga tetapi juga dapat mengobati lukanya. Sumo sangat gembira saat mengetahui bahwa ada perubahan pada bak tersebut. Warna emas keungguan telah redup dan menjadi lebih kemasan. Itu berarti serangga itu berangsur-angsur berubah menjadi warna emas. Jenis serangga itu mirip dengan kumbang kecil. Bentuknya bulat dan karapasnya sangat besar. Satu-satunya perbedaan adalah mulutnya, yang sedikit lebih panjang dari tubuhnya. Itu seperti pedang pendek dan tajam. Sumo kemudian memicu pikirannya. Dia meninggalkan pagoda berkilau tujuh warna bersama Raja Serangga dan mereka pergi ke Gunung Iblis. Dia tidak sabar untuk melihat apakah dia bisa mengendalikan serangga. Serangga berhenti menyerang pagoda berkilau tujuh warna ketika mereka melihat Raja Serangga. Mereka segera mengerumuni Raja Serangga itu seolah-olah ribuan tentara melihat Raja mereka dan mereka berkumpul di sekelilingnya. Ketika Sumo melihatnya, dia memicu pikirannya dan menginstruksikan Raja Serangga. Kicauan, kicauan. Raja Serangga berkicau dan gelombang suara samar keluar dari mulutnya. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, serangga berkumpul. Dalam sekejap, pedang dengan panjang sekitar 30 cm terbentuk. Sinar emas keunguan dan perak berkilauan di pedang dan itu dibentuk oleh 16 serangga emas keunguan dan ribuan serangga perak. Saat Raja Serangga telah bergabung dengan formasi, kekuatan pedang menjadi lebih kuat. Bagus. Ketika Sumo melihatnya, dia sangat gembira. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang serangga bersayap. Ketika Sumo merasakan pedang serangga bersayap di tangannya, dia mengangguk. Kekuatan pedang itu sebanding dengan pedang batu mulia miliknya. Apalagi bisa menyerang sendiri. Yang terpenting, serangga bisa tumbuh. Mengesampingkan kemungkinan mereka berevolusi menjadi serangga emas, jika lebih dari 10 serangga lain berevolusi menjadi serangga emas keunguan, kekuatan pedang akan meningkat pesat. Bagus. Saya memiliki kartu truf lain. Sumo sangat gembira. Namun, dia tidak bisa membiarkan serangga berevolusi dengan lambat. Dia harus mempercepat perubahan. Dia kemudian memicu pikirannya dan Raja Serangga menurunkan perintah untuk membubarkan serangga dari formasi pedang. Dalam sekejap, Sumo terbang menuju otak iblis kuno. Semua serangga mengikuti di belakangnya dan tidak ada satupun yang menyerangnya. Raja Serangga telah ditundukkan oleh Sumo dan serangga biasa tidak menyerangnya di bawah perintah Raja Serangga. Ketika Sumo datang ke otak iblis kuno, dia segera mengeluarkan pedang batu dan melemparkan lebih dari 10 pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan keras dan gunung iblis berguncang saat Sumo melontarkan pukulan. Itu mirip dengan gempa bumi berkekuatan 12. Setelah Sumo melemparkan pukulan, lebih dari 10 tanda pedang panjang muncul di otak iblis kuno dan sejumlah besar medula iblis kuno ungu mengalir keluar. Kicauan, kicauan, kicauan. Suara kicauan yang menusuk telinga bergema tiba-tiba dan semua serangga bergegas menuju otak iblis kuno. Saya harap sebelum kontes naga langit berlangsung, lebih banyak serangga emas keunguan akan berevolusi dari mereka. Sumo tersenyum ketika dia melihat pemandangan itu, dan dia melayang keluar dari gunung iblis. Bab 1720, dibuntuti. Setelah Sumo meninggalkan gunung iblis, dia duduk bersila di Space Bengal dan mulai melatih kultifasinya. Dia mengaktifkan keterampilan lima elemen Grand Chaos dan membenamkan dirinya dengan cepat dalam kultifasinya. Dia mengerjakan kultifasinya tanpa henti. Berjam-jam berlalu, hari-hari berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada hari ini, Sumo tiba-tiba membuka matanya. Seseorang datang. Cahaya melintas di mata Sumo. Dia saat ini bersembunyi di meteorit dan dia telah menyegel kesadaran spiritualnya di Space Bengal. Dia dengan jelas memperhatikan bahwa seseorang telah datang ke langit berbintang dan ada lebih dari satu orang. The Sorcerer 3B sedang mencari dia dengan panik dan dia harus ekstra hati-hati. Dia segera menarik kesadaran spiritualnya dari Space Bengal sebanyak yang dia bisa. Di langit berbintang. Dua seniman bela diri berhenti di atas meteorit yang panjangnya sekitar 3 meter dan mata mereka berkilauan saat melihat kesekeliling langit berbintang. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan juba abu-abu dan yang lainnya adalah seorang pemuda dengan atasan hitam. Mereka memiliki segel trisula di dahi mereka yang mewakili suku bertuah. Aku ingin tahu apakah itu Sumo. Pemuda dengan atasan hitam berseru. Seharusnya, seseorang telah melihat cahaya pedang tiga warna yang mempesona di langit berbintang. Itu pasti Sumo, kata pria parubaya dengan juba abu-abu. Sudah lama, dia pasti pergi, kata pemuda dengan atasan hitam. Ayo lanjutkan mencari di sekitar langit berbintang. Pria parubaya dengan juba abu-abu menghela nafas dan berkata, kami telah mengerahkan pasukan kami ke hampir 90% bintang di Ancien Spirit Galaksi. Saat Sumo muncul, kita pasti akan mengetahuinya. Namun, jika dia bersembunyi di langit berbintang, itu akan menjadi masalah. Petik 2. Kami telah berhasil dalam skala besar. Jika saya Sumo, saya tidak akan tinggal di Ancien Spirit Galaksi. Pemuda dengan atasan hitam menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin menemukan seseorang di Ancien Spirit Galaksi yang luas. Aneh bahwa bahkan para master di suku mereka tidak dapat menemukan Sumo. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Pendeta ketiga dari Spirited Star sudah dalam perjalanan ke sini dan dia memiliki jiwa pertarungan khusus. Selama Sumo berada di langit berbintang ini, pendeta ketiga akan bisa melacaknya. Kata pria parubaya dengan juba abu-abu. Itu hebat. Sumo telah mempermalukan kita dan kita tidak bisa melepaskannya. Pemuda dengan atasan hitam mengangguk. Pastinya, Ulun, Grand Prius dari Heavenly Underworld Star, sangat marah. Dia telah menghancurkan lebih dari 10 kekuatan yang menolak untuk bekerja sama dengan kami dalam mencari Sumo. Kata pria parubaya dengan juba abu-abu. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua terbang dan terus melihat sekeliling di langit berbintang. Jauh di langit berbintang, ada banyak meteorit dan bintang jatuh. Sumo telah menyembunyikan dirinya di dalam meteorit besar tanpa mereka berdua menyadarinya. Setelah beberapa lama, Sumo keluar dari Space Bangle. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sumo menghela nafas. Langit berbintang bukan lagi tempat yang aman. Meskipun jauh dari tempat Sumo melawan Fangfei, suku bertuah datang mencarinya di langit berbintang. Namun, karena kedua pria dari suku Sorcerer tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka tidak memperhatikan Sumo. Sumo sedang memikirkan ke mana dia bisa pergi. Meskipun Ancien Spirit Galaxy adalah tempat yang luas, sepertinya tidak ada tempat yang bisa dia datangi. Tiba-tiba, Sumo memikirkan jalan. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Mungkin ide yang bagus baginya untuk pergi ke suku bertuah. Namun, dia menyingkirkan pikiran itu dengan cepat. Akan terlalu berbahaya baginya untuk melakukannya. Akan lebih baik baginya untuk membuat rencana yang lebih layak. Dengan sangat cepat, Sumo memikirkan cara yang lebih baik. Dia tidak harus mengungkapkan dirinya sendiri. Dia hanya membutuhkan seseorang yang bisa dia percaya untuk membawanya. Dia berpikir untuk bersembunyi di Space Bangle untuk mengerjakan kultifasinya sementara dia membiarkan Hang Fei membawanya. Itu ide yang bagus. Dengan pemikiran itu, Sumo segera memicu pikirannya dan membawa Hang Fei keluar dari pagoda glaze tujuh warna. Kakak Su, di mana kita? Hang Fei bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat bahwa dia berada di dalam gua. Kultifasi Hang Fei telah mencapai alam hormat bela diri peringkat dua. Saat dia berada di pagoda berkilau tujuh warna, dia telah mengerjakan kultifasinya dan, dengan sejumlah besar kristal spiritual bersamanya, dia akhirnya menerobos alam. Kami sekarang bersembunyi di meteorit. Hang Fei, aku ingin kau melakukan perjalanan. Kata Sumo. Di perjalanan, kemana? Kakak Su, bagaimana denganmu? Hang Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemanapun Anda ingin pergi. Sumo menyerahkan Space Bangle kepada Hang Fei dan melanjutkan, berkata, suku Sorcerer sedang mencari saya jadi tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan diri saya. Saya akan bersembunyi di perangkat tata ruang ini saat Anda membawa saya ke tempat yang aman. Petik 2. Di mana yang paling aman? Hang Fei bertanya. Setelah merenung sejenak, Sumo menjawab, ayo pergi ke Starguzu. Sumo telah tinggal di Starguzu untuk waktu yang lama dan suku bertuah menyadarinya. Karena tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, tidak pernah terlintas dalam pikiran suku bertuah bahwa Sumo akan pergi ke Starguzu. Sumo merasa bahwa adalah ide yang bagus baginya untuk bersembunyi di Akademi Shen Wu dan itu relatif aman untuk dilakukan. Selain itu, dia ingin mencari tahu berapa banyak bahan yang telah dikumpulkan oleh instruktur Muli untuknya untuk menyempurnakan pedang spiritual natal. Baiklah, Hang Fei mengangguk. Saya mengandalkan Anda, hati-hati. Sumo menepuk bahu Hang Fei. Dia kemudian memicu pikirannya dan memasuki Space Bangle. Sumo mempercayai Hang Fei karena Hang Fei telah menyelamatkannya dari Heavenly Sorcerer Star di Sorcerer 3B sebelumnya. Setelah Sumo memasuki Space Bangle, dia duduk bersila lagi dan melatih kultivasinya. Hang Fei menyimpan Space Bangle dan berlari keluar dari meteorit tersebut. Setelah memeriksa arah, dia melesat melintasi langit dan pergi dengan tergesa-gesa. Waktu berlalu dengan cepat saat Sumo mengerjakan kultivasinya untuk mengamankan yayasannya. Lebih dari satu bulan telah berlalu. Hari ini, Hang Fei berbicara ke Bangle Space, terdengar bingung, Saudara Su, kabar buruk. Seseorang sepertinya membuntuti saya. Petik 2. Swoosh. Ketika Sumo mendengar ini, dia segera membuka matanya dan bertanya, apa yang terjadi? Sebelumnya, saya pergi ke titik teleportasi karena saya ingin mengambil formasi teleportasi luar angkasa. Orang-orang di tempat tersebut ingin memeriksa semua orang, termasuk perangkat tata ruang kami. Saya menyerah pada ide dan setelah saya pergi, saya melihat seseorang mengikuti saya. Hang Fei terdengar cemas. Hang Fei telah terbang di langit berbintang selama lebih dari satu bulan. Karena kecepatannya lambat, dia telah mendarat di bintang kecil untuk menggunakan formasi teleportasi luar angkasa. Namun, dia tidak menyangka akan diputar sebelum mengambil formasi teleportasi luar angkasa. Bagaimana tingkat kultivasi orang yang membuntuti Anda? Sumo bertanya. Dia tidak terkejut bahwa Hang Fei telah memutuskan untuk menggunakan formasi teleportasi luar angkasa. Meskipun Trinity Star tidak jauh dari Star Guzu, mengingat tingkat kultivasi Hang Fei, itu akan menghemat banyak waktu dengan menggunakan formasi, daripada terbang menuju Star Guzu. Saya tidak tahu, tapi tingkat kultivasinya pasti lebih tinggi dari saya. Hang Fei menjawab dengan muram. Apakah dia dari Sorcerer Tribae? Sumo bertanya. Itu kritis. Saya tidak punya ide. Hang Fei menjawab. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!